Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, salam kebajikan Mohon izin memperkenalkan diri Nama Tarni Nindya Abel Enaulandari Latar 1901-004 Program Studi Diploma 4 Transportasi Darat Asal Kelas TD36 dari Kelompok 1 Mohon izin sebelumnya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Membuat area parkir pada PTV Fishing Langkah yang pertama adalah Kita menentukan di mana area parkir tersebut Akan dibangun apakah on street Atau tidak Nah untuk video kali ini saya akan membuat tutorial Parkir pada jalan Moisson Merger dimana disini Terdapat lingkup Perumahan atau permukiman Sehingga kita akan bangun disini sepanjang Jalan ruas Moisson Merger Untuk langkah yang pertama Kita klik link Pada toolbar disamping Kemudian kita add new link Kita membuat jalan baru Ruas baru langsung di ok saja Kita dapat merapikan jalan ini Dengan cara menambahkan Add point Hingga ruas yang kita buat Sama dengan background Link sudah kita pilih Kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita membuat konektor Untuk menghubungkan jalan Utama ke jalan Moisson Merger yang kita buat Dengan cara Klik secara bersamaan Tombol layel tepari keyboard Dan klik kanan pada mouse Langsung ditarik Ketika jendela seperti ini muncul Maka yang harus kita lakukan adalah Mengganti spline Agar ruas Ketika jalan belokan Tidak terlihat kaku Kita cukup isi dengan 5 Seperti ini Kemudian ketika kita telah selesai Menggunakan toolbar link Kita akan beralih ke parking lot Di sini Kita pilih area ini Sebagai lahan parkir Kita pilih zone connector Kita buat sepanjang ini Nah langkah selanjutnya adalah Kita klik simbol parkir Pada ujung toolbar di sini Ini gunanya untuk membuat Lahan parkir Yang tersedia Seperti ini Tampilan seperti ini Tampilan seperti ini akan muncul Dimana berfungsi untuk Mengatur apakah parkir ini Terletak di sebelah kanan Sebelah kiri Atau di kedua sisi Nah untuk kali ini Kita akan membuat di sebelah kanan Nah kemudian di sini Terdapat display Yang menampilkan Sudut kemiringan parkir Panjang lebar Serta parking duration Dan parking rate Di sini kita ubah menjadi 50% Dengan parking duration 5 second Kemudian kita ganti Kita menggunakan sudut 90 Ini tampilan ketika sudut diubah Maka akan seperti ini Nah maka Sudut 60 akan nampak seperti ini Kita menggunakan 90 Ketika tampilan seperti ini Menguncul Maka kita atur Parking routing di session Untuk pendekat ke arah Area parkir Sehingga ini dapat Kita hapus Klik yes Ini untuk menampilkan Alur dari kendaraan Untuk masuk ke area parkir Sehingga Dapat terisi semua Lepas kendaraan Nah langkah selanjutnya adalah Kita Membuat routing di session baru Di vehicle route Di sini kita atur Dengan cara Mengklik Vehicle route Kemudian klik kanan Pada mouse Show list Static Nah pada Tampilan ini Kita dapat melihat Bahwa Jalan Raden Saleh Memiliki Routing Vehicle route Terdekat dengan Nomor berapa Selanjutnya seperti itu Kita cari dengan Route terdekat Nah Ini kita dapat Setelah itu Ini Kita klik kanan Kita duplicate Kita dapat Ambil Dari sini Kita tarik Ke Jalan Mission Manager Seperti ini Klik simpan Langsung saja Disimpan Di file yang sudah Disediakan Sebelumnya Nah Ketika sudah seperti ini Kita cukup menyimpan Kemudian ini Sudah dapat Di Running Kita dapat Running Tampilannya seperti ini Dapat kita Lihat Di sini yang dapat Melakukan parkir Adalah hanya Kendaraan beroda Dua dan Mobil Karena Area parkir Yang kita buat Tadi Ukurannya memang Dibuat untuk Dua itu Tidak untuk bus Dan lain-lain Seperti itu Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton